Intro Sebuah video berdurasi 41 detik memperlihatkan petugas melakukan vaksinasi kepada seorang warga yang melintas di sebuah jalan perdesaan viral di media sosial. Video itu sempat diunggah di akun Instagram at Lamongan terkini. Dalam video itu terlihat jalan poros desa itu terletak di area hutan di Kabupaten Lamongan. Dalam video kiriman Etrian Pramono itu tertulis keterangan, petugas vaksin puskesmas kejamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan melakukan aksi jemput bola di desa Candisari. Vaksinator yang didampingi perangkat desa bersama anggota polisi itu terlihat memberikan penjelasan kepada warga yang melintas, membawa ranting, dan dedaunan pekan ternak. Melalui pendekatan humanis, warga yang semula terlihat enggan itu akhirnya mau disuntik vaksin COVID-19. Meski saat penyuntikan, petugas sampai menutup bagian mata warga yang takut terhadap jarum suntik itu. Ke Polsek Sambeng, AKP Toyi membenarkan peristiwa itu terjadi pada Senin 28 September 2021. Petugas Polsek Sambeng ikut mengawal pelaksanaan vaksinasi yang gencar dilakukan, termasuk di desa Candisari yang memiliki kawasan perhutanan. Polisi bersama TNI ikut mengawal pelaksanaan agenda vaksinasi termasuk door-to-door yang dilakukan ke desa-desa. Tahapan vaksinasi mulai dari screening kesehatan hingga penyuntikan vaksin dilakukan tenaga kesehatan dari puskesmas tempat. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Lamongan, Taufik Hidayat, mengatakan Pemkap Lamongan memang sedang gencar melaksanakan agenda vaksinasi kepada warga. Pemkap Lamongan berharap, herd immunity segera tercapai sebagai upaya pencegahan COVID-19 itu. Kepala Dinas Kesehatan Lamongan